Hari yang kita bicarakan dunia jangan salahkan, kalau kita cinta kepada dunia Yang nomor tiga dikatakan penyebab orang itu tidak bisa menjadi soleh-soleha yaitu adalah pelit dengan harta Karena harta ini adalah hakikatnya titipan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Semua yang ada di permukaan bumi ini rizkinya yaitu adalah tanggungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka rizki yang kita dapatkan itu hakikatnya adalah amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada kita Terus kalau seumpama kita ini telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amanah Dan kemudian amanah ini tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya Tidak kita keluarkan untuk hal-hal yang dimana disitu ada keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang diberi amanah oleh Allah dan dilebihi daripada amanah tersebut Rizki tersebut tapi sampai tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib yaitu seperti zakat Ini banyak bu orang-orang kejadian seperti ini Mereka mengatakan ya Allah boleh duit niki angel Lala populuh dikengkeng sedekah Boleh duit niki susah Kenapa saya dimintain iuran Padahal ini semua hakikatnya Yaitu adalah celengan untuk nanti kita di Di akhirat Kalau kita tidak mempunyai tabungan akhirat Kirokirokirokirokulo jenenganiki Bonten gak ada tabungan di akhirat Terus kita itu meninggal dunia Dan kemudian ketika dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditimbang amalan-amalan kita Maka kirokirokirok amalan sing sakit Ngabutno timbangan di ngonopo Lekboten akboten nonton investasi-investasi akhirat Maka nih Lekkaligus di Allah subhanahu wa ta'ala Rizki niliku dilancar Nau mugi-mugi Rizki kulanjen dengan setoyah dilancar Nau kaligus di Allah subhanahu wa ta'ala Nah pun sumpah Untuk keluarkan sedikit demi sedikit Untuk mendapatkan keridoan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tadi ngeluhari gak? Keluhari Keluhari Satu Berapa? Lima puluh Gak apa-apa Dua puluh Gak apa-apa Sepuluh Gak apa-apa Yang penting Ikhlas Kalau kecil gak perlu ikhlas Pasti ikhlas Betul Kalau kecil udah pasti Ikhlas Yang susah itu yang lebih ikhlas Betul Gimana caranya Nah makanya insyaallah Sudhoyo Semuapun Dikuarkan Insyaallah Akan menambah Keberkahan Di dalam Rizki kita Alhamdulillah Alhamdulillah Si nomor Tiga Yang nomor Empat Yaitu Dikatakan oleh Sejadal Imam Alib Lebih Tolik Penyebab Seseorang Tidak bisa menjadi Soleh Soleh Yaitu adalah Pamer Di dalam Di dalam Beramal Apa nombong-booten Yang ibu Ada Tekor nombong-booten Tekor Kolehnya dateng gak Kolehnya dateng gak Airpon 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 15 Pro Oh my god Ya Insyaallah Nah Ria Fil Amal Ini adalah Salah satu Daripada Sesuatu yang Disadakan oleh Nabi Al-Muhbitod Yaitu yang Menghancurkan Amalan-amalan Orang Yaitu ketika Mereka itu Ria Di dalam Melakukan Amalan Mereka bersedekah Kepingi Di delok Wonton 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 Sembayang Kepingi Di delok Maji Kepingi Diwara Wongiki Perempuan Soleh Undungan Kepingi Diwara Wongiki Penutup Aurad Bukan Mereka Melakukan Bukan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Lakukan Seluruh Amalan Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Amalan Ultra Amalan Orang Hai